Area Manager Communication Relations NCSR Pertamina Patraniaga Regional Jawa Bagian Tengah, Brasto Kalinukroho mengatakan untuk wilayah Jawa Tengah yang dilakukan pencocokan yakni Banyumas, Brebes, Demak, Robokan, Klaten, Pati, Pemalang, dan Kabupaten Semarang. Sedangkan untuk DIA akan dilaksanakan di Bantul dan Sleman. Pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap di sejumlah kabupaten tersebut. Sedangkan kabupaten kota lain di Jawa Tengah dan DIA sudah melaksanakan pencocokan data konsumen LPG 3KG tersebut per April lalu. Per 1 Juli 2023 akan diimplementasikan pendataan dan pencocokan data konsumen untuk transaksi LPG 3KG di pangkalan LPG 3KG. Untuk Jawa Tengah dan Dara Istimewa Yogyakarta akan dilaksanakan wave 5 atau gelombang 5 atau gelombang terakhir untuk kabupaten-kabupaten berikut ini. Untuk Jawa Tengah di Banyumas, Brebes, Demak, Robokan, Klaten, Pati, Pemalang, dan Kabupaten Semarang. Sementara untuk DIA akan dilaksanakan di Bantul dan Sleman. Pelaksanaannya akan dilaksanakan secara bertahap untuk kabupaten-kabupaten tersebut. Pencocokan ini menggunakan website dengan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Harapannya pemberian subsidi LPG 3KG bisa tepat sasaran.